Halo semuanya, Assalamualaikum Sekarang saya lagi berada di rumahnya Pak Man dan Bibi Nah, Bibi sekarang mau bikin kue di prang Yuk, tonton terus videonya ya Nah, pertama, cara pembuatannya adalah Masukkan gula, terus diaduk-aduk sampai gulanya Larut dan rata Diaduk sampai mendidih seperti ini Nah, kita aduk-aduk lagi gulanya Aduk-aduk sampai gulanya mengental Halo Nah, sekarang mau bikin bibit pang dan ini adalah bibit saya Gulanya harus kita aduk-aduk ya supaya tidak hangus Tunggu gulanya sampai mengental Seperti melengket Nah, Bibi tercihkan apinya supaya gulanya tidak hangus ya Bibi Sepertinya gulanya sudah mengental Nah, kalau udah ketahat ini Gulanya kan udah mau ke dalam Kita aduk-aduk terus ya Dan saatnya kita mau memasukkan Retik yang terbuat dari padi pulut Sepertinya sebentar lagi Nah, sepertinya gulanya sudah mengental Dan kita masukkan semua Retik ke dalam Bila Masukkan semua ya Dan selanjutnya kita aduk Sampai benar-benar tercampur rata Sampai benar-benar tercampur rata Antara retik dan minanya ya Aduk-aduk Sampai semua tercampur rata Nah, sepertinya Ratenya sudah tercampur semua dengan gulanya Kita aduk lagi Lalu kita matikan kompor Kita aduk dulu Supaya uap panasnya hilang Soalnya kita mau bentuk rotinya menjadi mulat Seperti ini Sebelumnya sudah dipasuk dulu ya tangannya Kita bentuk bulat Bentuk adonannya menjadi bulat ya Sampai adonannya habis Dibulatkan semua Nah, seperti ini Dan ini adalah hasil akhirnya ya bunda Cantikan dan enak Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya